Dortmund tutup peluang United datangkan Sancho Transfer sang pemain yang cukup rumit yang sudah dilakukan sejak bulan Januari lalu, nampaknya masih belum menemukan titik terang. Borussia Dortmund tentunya tidak ingin membuang waktu untuk terus-menerus mengurusi transfer sang pemain. Direktur Borussia Dortmund sepakat untuk menutup langkah Manchester United untuk mendatangkan Jadon Sancho. Michael Zorc Nampaknya tidak ingin lagi ada negosiasi antara Manchester United dan Borussia Dortmund untuk transfer Jadon Sancho. Saat ini, tim asal Jerman tersebut sedang melakukan latihan di Swiss demi melakukan persiapan jelang menghadapi musim depan. Tentunya mereka tidak lagi fokus untuk mengurusi transfer dari Jadon Sancho. Bahkan Dortmund menyatakan bahwa Jadon Sancho merupakan proyek masa depan dari tim asal Jerman tersebut, di mana Dortmund masih membutuhkan jasa Jadon Sancho untuk mengarungi musim depan. Saat ini memang Borussia Dortmund memiliki penyerang-penyerang top. Nama Erling Haaland, Jadon Sancho, dan bahkan Turgen Hazard menjadi penyerang andalan dari tim asal Jerman tersebut. Tentu saja, selepas Sancho merupakan hal yang sulit dilakukan oleh Borussia Dortmund. Meskipun sudah menutup peluang Jadon Sancho untuk pergi ke Manchester United, Dortmund tidak akan keberatan apabila United melepaskan tawaran sesuai keinginan dari Dortmund. Memang harga Jadon Sancho dinilai terlalu mahal. Harga Sancho dinilai terlalu mahal Manchester United sebenarnya